Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziriket. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan membahas alur cerita dari film bajak laut favorit kita semua. Film ini berjudul Pirates of the Caribbean at World's End yang rilis pada tahun 2007 lalu. Agar tidak bingung, disarankan untuk menonton video alur cerita Pirates of the Caribbean sebelum ini lebih dulu. Link ada di kolom komentar. Film ini disutradari oleh Gore Verbinski, dibindangi oleh Johnny Depp, Orlando Bloom, Kira Knightley, dan Chow Yun-Fat. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Pirates of the Caribbean yang ketiga. Setelah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan, aksi Cutler Beckett kini semakin menjadi-jadi. Dia menghukum gantung ratusan orang yang terlibat atau membantu aksi bajak laut tanpa diadili terlebih dahulu. Beckett membunuh mereka satu persatu tanpa pandang bulu, baik itu pria, wanita, tua maupun muda. Di Singapura, Elizabeth dan Barbosa menyelinap menghindari tentara-tentara Inggris yang sedang berjaga. Mereka berdua menemui Raja Bajak Laut Cina bagian selatan yang bernama Kapten Cao Feng. Di bawah ruangan itu, para awak kapal Blackbird bersiap-siap untuk bertarung. Siapa tahu terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Di atas, di hadapan Kapten Cao Feng, Barbosa berkata kalau dia meminta bantuan Cao Feng untuk meminjam kapal dan beberapa kru kapal miliknya untuk melakukan ekspedisi ke ujung dunia, menyelamatkan Jack Sparrow. Tak disangka, di sana Cao Feng sudah menangkap William yang berusaha mencuri peta menuju ujung dunia miliknya. Cao Feng pun marah dan berkata kalau dia tidak sudi membantu Barbosa karena kelakuan mereka yang tidak sopan. Cao Feng ternyata juga memiliki dendam pribadi dengan Jack Sparrow. Saking bencinya, Cao Feng malah ingin membunuh Jack Sparrow dengan tangannya sendiri. Barbosa lalu melempar koin Bajak Laut. Barbosa berkata kalau tujuannya menyelamatkan Jack Sparrow adalah untuk mengumpulkan semua Raja Bajak Laut seluruh dunia di dalam rapat di Markas Bajak Laut. Dia mengajak mereka semua untuk melawan Cutler Beckett yang saat ini sudah keterlaluan. Saat sedang tegang-tegangnya, tiba-tiba muncul pasukan Inggris mengepung tempat itu. Seketika mereka pun bertarung satu sama lain. Di tengah-tengah pertarungan, William membuat kesepakatan dengan Cao Feng. Jika Cao Feng bersedia membantunya, William akan menyerahkan Jack Sparrow ke hadapan Cao Feng. Sedangkan William sendiri hanya membutuhkan kapal Black Pearl untuk menyelamatkan ayahnya. Cao Feng pun setuju membantu William. Dia meminjamkan kapal dan kru miliknya. Mereka pun mulai berlayar menuju ujung dunia. Di tempat lain, kapal Flying Dutchman menghabisi kapal-kapal Bajak Laut tanpa ampun. David Jones terpaksa melakukannya karena jantungnya kini ada di tangan Cutler Beckett. Di dalam kantornya, Beckett yang memegang koin Bajak Laut bertanya pada anak buahnya apa arti koin itu. Anak buahnya memberitahu kalau kemunculan koin itu pertanda akan adanya rapat para Bajak Laut terhebat dari seluruh dunia. Beckett pun menyeru anak buahnya menyelidiki hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Barbossa dan yang lain kini sudah sampai di kutub selatan. Di atas kapal, William dan Barbossa membuka peta yang dia dapat dari Cao Feng. Dengan memutar-mutar peta itu, mereka akhirnya menemukan pintu masuk menuju tempat di ujung dunia yang disebut Locker David Jones. Tempat itu adalah tempat tujuan akhir jiwa-jiwa manusia yang telah mati. Menurut Tia Dalma, Jack belum mati namun dikirim oleh David Jones ke sana untuk merasakan siksaan abadi selamanya. Rombongan itu pun mulai masuk ke dalam gua di sela-sela gunung es. Di tempat lain, Beckett menyuruh anak buahnya untuk bersiap-siap naik ke atas Flying Dutchman menemui David Jones. Gubernur Swan juga ikut dengan rombongan itu. Di atas Flying Dutchman, Beckett menaruh peti yang berisi jantung David Jones dan menaruh penjaga untuk berjaga di sekitarnya. Jika David Jones tidak mematuhi perintahnya, maka Beckett akan langsung menembak jantung itu. Sementara itu, Barbosa dan yang lain kini berlayar di lautan yang sangat luas dan dipenuhi kaput. William terkejut saat melihat ujung lautan yang berupa air terjun raksasa di depannya. Menyadari mereka akan jatuh, William pun memeringatkan yang lain. Mereka pun berusaha menghindar dengan membelokan kapal. Namun terlambat, arus air yang sangat kuat menyeret mereka hingga terjatuh di air terjun raksasa itu. Di dalam locker David Jones, Jack Sparrow yang sendirian berhalusinasi sedang mengoperasikan kapal Black Pearl dengan beberapa orang dengan tampangnya yang sama persis seperti dirinya. Jack pun turun dari atas kapal. Ternyata kini dia ada di atas hamparan pasir yang sangat luas. Jack yang putus asa berusaha menarik kapal sendirian hingga pingsan karena kelelahan. Seekor kepiting batu melihat hal itu dan merasa kasihan. Kepiting itu pun memanggil jutaan kepiting batu lainnya untuk membantu Jack. Kepiting-kepiting itu kemudian bergerak mengangkat kapal Black Pearl menuju pantai. Jack yang sudah siuman hanya melonggung melihatnya. Jack pun bergegas naik ke atas kapal. Di tempat lain, Barbosa dan yang lain kini sudah sampai di pantai locker David Jones. Beberapa saat kemudian, dari jauh mereka melihat kapal Black Pearl yang diangkat oleh jutaan kepiting bergerak menuju pantai dengan Kapten Jack Sparrow yang ada di atasnya. Setelah sampai di pantai, Jack pun turun dari kapalnya untuk menemui Barbosa dan yang lainnya. Di sini, ternyata Jack masih menganggap mereka semua hanya halusinasinya saja karena dia melihat Barbosa yang kembali hidup. Elizabeth lalu muncul dan berkata kalau mereka datang untuk menyelamatkan Jack. Jack pun sadar kalau mereka itu nyata. Namun Jack kini malah mengancam mereka karena di sini hanya Jack lah yang memiliki kapal sedangkan kapal yang dinaiki Barbosa telah hancur lebur. Jack tidak sudi mengajak yang lain naik ke atas Black Pearl karena sebelumnya sebagian dari mereka berusaha membunuh Jack. Terutama Elizabeth yang membuatnya terjebak di kapal dan dimakan kraken. Semua orang pun terkejut mengetahui fakta Elizabeth sebelumnya sengaja berusaha membunuh Jack. Jack lalu memilih kru-kru setianya untuk naik ke kapal. Jack melarang William, Elizabeth, Barbosa, dan Tia Dalma untuk naik. Barbosa lalu menunjukkan peta untuk keluar dari locker Davy Jones. Hanya dia yang bisa membantu Jack untuk kembali ke alam manusia. Jack lalu melihat kompas miliknya yang berputar tak tentu arah. Menyadari hal ini, Jack pun terpaksa membiarkan mereka semua untuk naik. Di atas Black Pearl, Jack dan Barbosa bersaing untuk menjadi kapten kapal. Di dalam Black Pearl, William menemui Elizabeth yang sedang merenung. Sebelumnya William mengira Elizabeth menyukai Jack. Namun ternyata Elizabeth berniat menjebak Jack agar dimakan kraken. Elizabeth lalu menjawab kalau dia terpaksa melakukannya untuk menyelamatkan yang lain. Malam harinya, Marty dan Rageti melihat arwah manusia yang telah mati mengambang di bawah kapal. Tia Dalma yang ada di sana memberitahu kalau seharusnya Davy Jones ditugaskan oleh Dewi Kalipso untuk memandu arwah-arwah yang tewas di laut menuju alam baka dengan damai. Imbalanya, Davy Jones akan hidup abadi. Dan setiap 10 tahun sekali, Davy Jones bisa berlabuh ke daratan untuk menemui wanita bucaannya. Namun ternyata, Davy Jones berhianat. Dia menolak melakukan tugasnya dengan baik. Dewi Kalipso pun marah dan mengutuk Davy Jones menjadi monster buruk rupa. Beberapa saat kemudian, muncul arwah-arwah yang menaiki kapal kecil melewati mereka. Tidak disangka, salah satunya adalah gubernur Swan. Elizabeth pun shock mengetahui ayahnya telah tewas di lautan. Di sini Swan memberitahu yang lain. Jika ada orang yang berhasil menusuk jantung Davy Jones dan membunuhnya, maka orang itu akan menggantikan tugas Davy Jones menjadi kapten kapal Flying Dutchman dan menjadi abadi untuk berlayar di lautan selama-lamanya. Elizabeth berusaha turun menyelamatkan ayahnya, namun dia berhasil dicegah karena jika dia turun maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia manusia. Di saat siang hari menjelang sore, semua awak kapal Black Pearl bingung karena mereka hanya berputar-putar saja. Dan parahnya mereka hampir kehabisan bekal. Di sana, Jack Sparrow terlihat mengutak atik peta. Tiba-tiba dia menemukan tulisan yang berbunyi atas adalah bawah. Jack pun mulai bertingkah aneh. Dia berlari ke kanan dan ke kiri. Setelah melihat peta, Barbosa pun menyuruh yang lain mengikuti apa yang Jack lakukan. Mereka akan membalikkan kapal. Semua orang berusaha memiringkan kapal hingga terbalik. Tepat saat matahari terbenam, kapal itu pun terbalik di dalam lautan. Beberapa saat kemudian secara mengejutkan terlihat kilatan hijau di langit dan kapal Black Pearl kembali muncul ke permukaan laut. Mereka akhirnya berhasil kembali ke dunia manusia. Setelah berhasil kembali, Barbosa, Jack, Elizabeth, dan William saling todong satu sama lain. Barbosa memaksa Jack untuk ikut ke markas bajak laut melakukan rapat dengan pemimpin bajak laut di seluruh dunia. Jack langsung menolak karena itu bukan urusannya. Elizabeth lalu memberitahu kalau saat ini Beckett sudah bertindak di luar batas dengan memberantas semua bajak laut di lautan. Tidak disangka, pistol di tangan mereka ternyata tidak berfungsi karena basah. William lalu membuka peta dan menyuruh kapal untuk berlabuh di sebuah pulau untuk mengisi suplai makanan dan minuman. Setelah itu, mereka akan bisa melanjutkan saling todong lagi. Jack dan Barbosa menolak untuk turun dari kapal karena tidak percaya satu sama lain. William pun menengahi. William bersedia menjaga kapal sementara Jack dan Barbosa turun. Mereka pun akhirnya berlabuh. Sesampainya di pantai, mereka terkejut saat melihat bangkai kraken yang tewas dan terdampar. Mereka pun kemudian masuk ke dalam pulau untuk mencari suplai makanan. Saat sedang mencari, mereka dikejutkan dengan kemunculan dua buah kapal milik Shaofeng. Anak buah Shaofeng yang ada di sana juga langsung menodongkan pistol ke arah Jack dan Barbosa. Mereka pun berhasil ditangkap. Di atas kapal, Shaofeng yang marah langsung meninju Jack Sparrow. William lalu menyuruh Shaofeng melepaskan Elizabeth karena dia tidak termasuk dalam kesepakatan sebelumnya. Barbosa dan Jack pun sadar kalau ternyata William telah menghianati mereka. Namun Elizabeth justru marah karena William menjebak mereka karena dia hanya ingin merebut Black Pearl untuk menyelamatkan ayahnya. Jack lalu bertanya adakah di antara mereka yang benar-benar tulus ingin menyelamatkannya. Shaofeng lalu memperlihatkan kapal Beckett yang bergerak menuju arah mereka. Shaofeng berniat menyerahkan Jack pada Beckett. Jack pun diseret menghadap Beckett di dalam kapalnya. Beckett mengajak Jack untuk bernegosiasi. Beckett ingin Jack memberitahunya mengenai rapat para bacak laut. Sebagai imbalannya, Beckett akan melindungi Jack dari incaran Davy Jones. Di tempat lain, Shaofeng meminta imbalan kapal Black Pearl untuknya karena dia berhasil membantu Beckett menangkap Jack Sparrow. Namun ternyata anak buah Beckett berhianat dan menolak menyerahkan Black Pearl. Shaofeng yang marah memberitahu Barbossa kalau mereka tidak akan menang melawan Beckett karena sekarang Beckett memiliki Flying Dutchman dan Black Pearl. Barbossa menjawab kalau para bacak laut masih memiliki satu harapan terakhir, yaitu Dewi Kalipso yang saat ini terjebak di dalam tubuh manusia. Dengan bantuan sembilan Raja Bajak Laut, dia berniat membebaskan Dewi Kalipso keluar dari tubuh manusianya. Mendengar hal ini, Shaofeng mengira Dewi Kalipso ada di dalam tubuh Elizabeth. Shaofeng pun menyandra Elizabeth untuk ikut dengannya. Di tempat lain, Jack bersedia menerima tawaran Beckett. Dia akan memandu Beckett menuju benteng markas para bacak laut dan memancing para bacak laut untuk keluar. Beberapa saat kemudian, Black Pearl mulai menembaki kapal Beckett. Melihat kesempatan ini, Jack menyelinap keluar dan berayun kembali masuk ke atas kapal Black Pearl. Sesampainya di sana, Jack memerintahkan anak buahnya untuk mengurung William. Di sini kapal Shaofeng dan Black Pearl bergerak pergi meninggalkan Beckett. Di dalam kapalnya, Shaofeng mendandani Elizabeth selayaknya ratu karena dia mengira Elizabeth adalah Dewi Kalipso. Ternyata, Shaofeng adalah pemuja Dewi Kalipso. Dia menentang keputusan rapat para bacak laut pertama dahulu yang mengurung Dewi Kalipso ke dalam tubuh manusia. Saat Shaofeng berusaha mendekati Elizabeth, tiba-tiba mereka diserang oleh Flying Dutchman yang ujuk-ujuk sudah ada di sana. Serangan ini mengenai Shaofeng. Saat sedang sekarat, Shaofeng menyerahkan kalung miliknya kepada Elizabeth dan menyuruh Elizabeth menjadi kapten bacak laut penerusnya. Di luar, Elizabeth bertemu dengan James yang saat ini menjadi anak buah Beckett. Elizabeth marah dan menganggap James bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Tidak disangka ternyata James tidak tahu kalau ayah Elizabeth telah tewas. Elizabeth dan kru kapal Shaofeng pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara di dalam Flying Dutchman. Di sana, Elizabeth bertemu dengan Bill Turner yang menempel di dinding kapal. Elizabeth memberitahu Bill kalau William akan datang menyelamatkan Bill. Bill pun pesimis karena menurutnya William pasti akan lebih memilih menyelamatkan Elizabeth daripada dirinya. Karena jika William membunuh Davy Jones, maka William akan menggantikan posisi Davy Jones menjadi kapten kapal Flying Dutchman selamanya. Di sini Bill mulai berbicara ngelantur, ingatannya semakin hilang karena terlalu lama berada di kapal Flying Dutchman. Di tempat lain, Beckett melihat mayat yang terapung yang menuntunya mengikuti kemana Black Pearl pergi. Di atas Black Pearl, Jack menemui William. William berkata kalau dia bingung, jika dia menyelamatkan ayahnya, maka dia harus menggantikan Davy Jones dan membuatnya tidak bisa bersatu dengan Elizabeth. Jack pun memberikan solusi. Biarkan Jack yang membunuh Davy Jones, maka Jack yang akan menjadi abadi menggantikan Davy Jones menjadi kapten kapal Flying Dutchman. William memberitahu Jack kalau nantinya Jack juga harus mengantarkan jiwa-jiwa yang tewas ke alam baka. Jika tidak, maka wajahnya akan berubah menjadi monster. Jack tidak peduli yang penting dia bisa hidup abadi. Jack lalu menyerahkan kompas miliknya pada William dan memberinya abeb jigong yang membuat William terjatuh ke laut dan terapung di atas potongan kayu. Di dalam Flying Dutchman, James menyelinap mengeluarkan Elizabeth dan kru-nya dari dalam penjara. James menyuruh mereka kembali ke kapal Sao Feng yang saat ini ditarik oleh Flying Dutchman. Saat Elizabeth berkelantungan menuju kapal Sao Feng, tiba-tiba muncul Bill Turner yang hilang ingatan dan menjadi budak Davy Jones seutuhnya. James pun langsung memotong tali kapal. Dari jauh, Elizabeth melihat Bill Turner menusuk James hingga tewas. Di atas Black Pearl, Tia Dalma memaksa Barbossa mematuhi perintahnya karena dia adalah orang yang telah menghidupkan Barbossa kembali. Barbossa pun sadar kenapa Tia menghidupkan dirinya dan Jack Sparrow kembali. Karena dibutuhkan sembilan raja bajak laut termasuk Jack Sparrow dan Barbossa untuk berkumpul agar bisa mengeluarkan Dewi Kalipso dari dalam tubuhnya. Tia Dalma adalah Dewi Kalipso yang sebenarnya. Barbossa pun menyuruh anak buahnya memenjarakan Tia Dalma agar dia tidak macam-macam. Di tempat lain, Davy Jones datang menghadap Beckett. Di tempat itu juga ada William yang diselamatkan oleh Beckett. Di sini William memberitahu Davy Jones kalau Jack Sparrow masih hidup bersama dengan kapal Black Pearl. Mendengar hal itu, Davy Jones pun marah. Beckett lalu memberitahu Davy Jones bahwa ada hal yang lebih penting. Sembilan raja bajak laut akan berkumpul untuk membebaskan Dewi Kalipso dari wujud manusianya. Mendengar hal ini, Davy Jones semakin emosi. Davy Jones memberitahu kalau dulu saat pertemuan sembilan raja bajak laut yang pertama, Davy Jones bersusah payah mencari tahu bagaimana caranya membuat Dewi Kalipso terperangkap di dalam tubuh manusia selamanya. Dan kini mereka akan membebaskannya lagi. Davy Jones sangat membenci Kalipso karena telah menghancurkan hidupnya. William pun sadar kalau dulu wanita yang dicintai Davy Jones hingga dia rela mengeluarkan jantungnya sendiri adalah Kalipso. Sementara itu, Black Pearl pun akhirnya sampai di markas para pemberontak yang dikelilingi oleh bukit yang menjulang tinggi. Di dalamnya, delapan raja bajak laut pun berkumpul. Sebelum memulai rapat, semua orang mengumpulkan pusaka tanda bukti yang menunjukkan kalau mereka adalah penerus para raja bajak laut. Saat Jake hendak menyerahkan benda miliknya, dia berkata kalau seharusnya mereka ada sembilan orang dan kini hanya terkumpul delapan orang. Tiba-tiba Elizabeth muncul mengklaim dirinya sebagai penerus Shao Feng yang tewas diserang Flying Dutchman. Di sini, Elizabeth memberitahu kalau Beckett saat ini bekerja sama dengan Davy Jones sedang bergerak menuju markas para bajak laut. Elizabeth mengajak yang lain untuk melawan, namun mereka malah tertawa karena mereka merasa aman di dalam markas bajak laut yang dilindungi oleh perbukitan. Barbossa lalu memberitahu kalau dia ingin membangkitkan Dewi Kalipso untuk melawan Beckett dan Davy Jones. Di sini, para bajak laut memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Seketika terjadi keributan, Jake pun mulai berbicara. Tak disangka, Jake setuju dengan saran Elizabeth. Jake Sparrow ingin mereka bertempur agar mereka bisa melarikan diri. Barbossa lalu menjawab, menurut Kitab Kode Etik Bajak Laut, satu-satunya orang yang berhak menentukan perang adalah pemimpin dari sembilan Raja Bajak Laut. Jake menuduh Barbossa hanya mengarang saja. Barbossa kemudian memanggil Kapten Tick, sang penjaga Kitab Bajak Laut. Tiba-tiba muncul seorang bajak laut tua dengan membawa Kitab Kode Etik Bajak Laut. Ternyata Kapten Tick adalah ayah kandung Jake Sparrow. Di sana muncul juga anjing pembawa kunci yang ternyata adalah anjing milik Kapten Tick. Di dalam Kitab Kode Etik Bajak Laut, ternyata benar. Hanya pemimpin sembilan Raja Bajak Laut yang berhak memerintah untuk berperang atau tidak. Sembilan Raja Bajak Laut itu pun memulai pemungutan suara untuk memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin mereka. Setiap Raja Bajak Laut yang ada di sana memilih dirinya sendiri untuk menjadi pemimpin. Secara mengejutkan, Jake memilih Elizabeth. Karena memiliki suara terbanyak, Elizabeth pun terpilih menjadi pemimpin Raja Bajak Laut. Di sini Elizabeth langsung memerintahkan mereka semua untuk bersiap-siap berperang besok pagi. Pagi harinya, semua kapal Bajak Laut berjejar di depan pulau. Dari jauh, mereka melihat kapal Beckett dan ratusan kapal lainnya ada di belakangnya. Para Bajak Laut pun ketakutan karena jumlah musuh jauh lebih banyak. Sebelum berperang, tiga perwakilan dari masing-masing kubu bertemu di pulau kecil di tengah-tengah laut. Beckett didampingi oleh William dan David Jones yang berdiri di atas baskom yang berisi air. Sementara Elizabeth ditemani oleh Barbossa dan Jack Sparrow. Di sini, Beckett memberitahu kalau orang yang telah merencanakan semua ini adalah Jack Sparrow. Beckett mengembalikan kompas milik Jack dan menyuruh Jack ada di sisinya untuk menerima hadiah. Elizabeth pun meminta mereka saling tukar. Elizabeth ingin William ada di sisinya dan Beckett bisa mendapatkan Jack. Secara mengejutkan, Barbossa merebut koin di kepala Jack dan membiarkan Jack menyerahkan diri kepada Beckett. Setelah William ada di sisi Elizabeth, Elizabeth bersikeras kalau dia akan berperang melawan Beckett untuk membalaskan dendam kematian ayahnya. Mereka pun kembali ke kapal masing-masing. Elizabeth memberitahu William kalau ini adalah keinginan Jack sendiri untuk naik ke atas Flying Dutchman. Di atas Black Pearl, Barbossa mengeluarkan tiada lemah yang terikat dan merebut kalung milik Shao Feng yang ada pada Elizabeth. Barbossa tidak sabar menunggu Jack beraksi di atas kapal Flying Dutchman. Barbossa kemudian mengumpulkan sembilan pusaka dan membaca suatu mantra dibantu oleh Ragetti. Tiba-tiba tubuh Tia Dalma mulai bereaksi berubah menjadi Kalipso. William lalu memberitahu Kalipso kalau orang yang membocorkan cara mengikat Kalipso ke dalam tubuh manusia adalah Davy Jones. Hal ini membuat Tia Dalma marah. Tiba-tiba tubuhnya semakin membesar seperti Ultraman. Beberapa saat kemudian, tubuh Tia Dalma yang seperti raksasa itu berubah menjadi jutaan kepiting yang bergerak masuk ke dalam lautan. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Elizabeth pun sadar kalau mereka harus berjuang sendirian. Elizabeth memberitahu para awak kapal Black Pearl kalau mereka akan memimpin peperangan ini. Dia ingin Black Pearl dikenang sebagai simbol perjuangan memperjuangkan kebebasan di muka bumi. Dia meminta para bajak laut tidak kentar menghadapi musuh yang ada di depan mereka. Elizabeth pun memerintahkan mereka semuanya untuk mulai bergerak maju. Di atas, awan-awan mulai berputar, semakin gelap dan menurunkan hujan badai. Davy Jones sadar kalau itu adalah ulah Kalipso. Kapal Flying Dutchman pun mulai bergerak maju memimpin pasukan yang lain. Di tengah medan perang, tiba-tiba muncul pusaran air yang sangat besar. Black Pearl dan Flying Dutchman pun bergerak menuju pusaran air untuk bertempur satu sama lain. Flying Dutchman mulai menembaki Black Pearl dengan meriam haluan. Barbosa pun langsung membelokkan kapal menuju pusat pusaran air. Di dalam Flying Dutchman, Jack Sparrow berhasil membebaskan diri dari dalam penjara. Di luar, Black Pearl dan Flying Dutchman mulai saling tembak satu sama lain. Hal ini membuat kedua kapal saling mengalami kerusakan. Jack Sparrow lalu masuk ke dalam Flying Dutchman dan berniat mengambil jantung Davy Jones. Di sana, peti itu ternyata dijaga oleh dua orang penjaga. Jack pun bertanya kepada dua penjaga itu, kenapa mereka ada di sana dan tidak ikut berperang. Dua penjaga itu pun saling berdebat satu sama lain, membuat Jack Sparrow dengan mudah mencuri peti jantung Davy Jones dan membawanya pergi. Di tengah peperangan, Davy Jones membunuh anak buah Beckett dan merebut kunci peti miliknya kembali. Davy Jones tidak sengaja bertemu Jack yang sedang membawa peti. Jack pun langsung kabur menggunakan tali naik ke atas layar kapal. Tiba-tiba Davy Jones sudah ada di hadapannya dan mereka berdua pun mulai bertarung. Di saat Black Pearl dan Flying Dutchman berdekatan, pasukan di kedua belah pihak mulai melompat menuju kapal musuh. Di tengah pertempuran, William mengajak Elizabeth untuk menikah saat ini juga. karena kemungkinan mereka tidak akan selamat. Elizabeth meminta Barbosa menjadi penghulu. Barbosa pun bersedia, dia langsung menikahkan William dan Elizabeth di tengah-tengah pertempuran. Mereka berdua pun akhirnya resmi menjadi suami istri. Di atas Flying Dutchman, Jack berhasil memotong beberapa tentakel Davy Jones yang membawa kunci. Davy Jones pun membalas dengan memotong pedang milik Jack. Davy Jones berhasil merebut kembali peti miliknya. Dia lalu melempar Jack dan membuatnya bergelantungan di atas kapal Flying Dutchman. Jack lalu menembak Davy Jones dan membuat peti itu terjatuh. Di bawah, William berhasil naik ke atas Flying Dutchman. William langsung mengambil peti dan membawanya kabur. Bill Turner kemudian muncul untuk menghentikan William. William berusaha menyadarkan ayahnya yang telah hilang ingatan, namun sia-sia. William pun terpaksa melompokkan ayahnya karena melihat Elizabeth yang terancam bahaya. William lalu menusuk Davy Jones dari belakang, namun ternyata Davy Jones tidak merasakan sakit karena dia makhluk abadi. Davy Jones langsung menendang William hingga tak berdaya. Di saat Davy Jones hendak membunuh William, dari belakang Jack muncul membawa jantung milik Davy Jones hendak menusuknya. Ternyata Davy Jones tidak peduli dan tetap menusuk dada William dengan pedang hingga sekarat. Jack pun terkejut dan bimbang. Di samping mereka, setelah melihat pisau miliknya, Bill akhirnya sadar kalau itu adalah William putranya. Bill langsung bergerak menyerang Davy Jones. Tak disangka, sebelum tewas, Jack menggerakkan tangan William untuk menusuk jantung Davy Jones. Davy Jones pun akhirnya berhasil dibunuh. Para awak kapal Flying Dutchman lalu bergerak mendekati William hendak mengambil jantungnya. Jack langsung mengajak Elizabeth untuk melompat menggunakan layar sebagai parasut. Flying Dutchman pun akhirnya tenggelam bersama semua orang yang ada di sana. Setelah Jack dan Elizabeth kembali naik ke atas Black Pearl, tiba-tiba di samping mereka, Flying Dutchman kembali ke permukaan. Di atasnya, semua awak kapal Flying Dutchman kembali ke wujud manusia, karena William yang saat ini menjadi kapten kapal telah membebaskan mereka semua dari kutukan. Jack yang melihatnya langsung menyuruh Black Pearl bergerak untuk menyerang kapal Beckett. Black Pearl dan Flying Dutchman bersama-sama menembaki kapal milik Beckett hingga hancur lebur. Beckett pun tewas bersama dengan kapalnya yang tenggelam di lautan. Melihat kapal pemimpin mereka hancur, kapal-kapal milik musuh pun bergerak pergi. Para bajak laut pun akhirnya berhasil memenangkan peperangan. Semua orang bersorak atas kemenangan ini. Setelah semuanya kembali tenang, Elizabeth meminta diturunkan di sebuah pulau. Jack dan yang lainnya pun memberikan salam perpisahan. Mereka berterima kasih atas perjuangan Elizabeth sebelumnya. Beberapa saat kemudian, di tepi pantai, William memberitahu Elizabeth kalau saat ini dia hanya diberi waktu satu hari dalam 10 tahun untuk berlabuh di daratan. William menyerahkan peti yang berisi jantung miliknya untuk dijaga oleh Elizabeth. William pun pamit kembali naik ke atas Flying Dutchman melaksanakan kewajibannya. Beberapa saat kemudian, di tempat lain, Jack membawa dua wanita hendak mengajaknya naik ke atas Black Pearl. Namun ternyata kapal itu telah hilang kembali dicuri oleh Barbossa. Di atas Black Pearl, Barbossa mengamuk karena peta miliknya dilubangi oleh Jack Sparrow. Di tengah lautan, di atas kapal bacak laut mini miliknya, dengan bantuan peta yang ada di tangannya, Jack Sparrow berniat pergi menuju Fountain of Youth yang bisa membuat semua orang yang meminumnya awet muda. 10 tahun kemudian, Elizabeth dan anaknya yang sudah berusia 10 tahun berdiri di tepi pantai menuju seseorang. Saat matahari mulai tenggelam, dari jauh terlihat William datang menemui mereka. Dan berakhirlah alur cerita film Pirates of the Caribbean at World Ends ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah, meskipun berpisah selama 10 tahun dengan kekasihnya, William akan selalu kembali. Gak kayak kamu yang ditinggal semenit aja udah video call sama orang lain. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!